Beneran kalian itu kayak gak pake apa-apa Kalo pake ini, dan ini tuh juga Ehm Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Ketemu lagi dengan aku, Siska Api kabari, api-api waito Di video kali ini aku mau kasih rekomendasi Sunscreen terbaik Yang paling cocok di kulit aku ya Ini versi aku Dan juga aku mau menjelaskan ke kalian tentang Sunscreen, jadi mungkin ada diantara Kalian yang masih pemula Bingung memilih SPFnya berapa Terus yang cocok di kulit Berjerawat dan juga sensitif Itu yang mana, nah hari ini aku mau kasih tau Ke kalian, oh iya tapi sebelumnya Jangan lupa untuk like dulu video ini, terus juga subscribe Buat kalian yang belum subscribe channel aku Oke, karena subscribe itu gratis Jadi buat kalian yang masih remaja juga Jangan males untuk pake sunscreen Mulai sekarang guys, karena nanti efeknya Akan kalian rasakan, mungkin gak sekarang Tapi nanti setelah Kalian makin berumur Nah itu mulai efek-efeknya itu keliatan Karena kulit kita itu harus dijaga Harus di protect dari sinar matahari Yaitu UVA dan juga UVB Jadi UVA itu A-nya adalah aging Sedangkan yang B itu adalah burning Jadi kalau wajah kita itu sering terpapar sinar UVA Itu nanti efeknya wajah kita bisa lebih gampang keriputan Terus lebih cepat keliatan tua Keluar flag-flag dan juga bisa menyebabkan kanker kulit Kalau misalnya itu dibiarin terus-menerus kulit kita terpapar sinar matahari Tanpa perlindungan Yaitu sunscreen itu tadi Nah disini aku punya rekomendasi Tiga sunscreen Yaitu yang pertama Skin Aqua Ini yang SPF-nya 25 PA++ Terus yang kedua adalah Skin Aqua lagi Tapi ini yang SPF-nya 30 PA++ Dan yang terakhir adalah Nivea Sun Protect & White Ini SPF-nya 50+, dan juga PA++ Dan sekarang aku akan jelasin tentang SPF dan juga PA Tanda PA itu tadi Mungkin banyak diantara kalian yang belum tau juga SPF berapa-berapa itu Maksudnya apa sih Terus yang ada PA++ Dan juga PA++ itu apa Nah aku akan kasih tau ke kalian Nah sebenernya apa sih bedanya Sunscreen yang ada tulisan SPF Dan juga yang gak ada tulisan SPF berapanya Sebenernya SPF ini tadi Fungsinya adalah supaya kita tau sebaik apa Sebagus dan seampuh apa Produk skincare sunscreen yang kita pakai ini Dalam melindungi kulit dari sinar UVT SPF itu singkatan dari Sun Protector Factor Jadi Sun Protector Factor Ini tujuannya ngelindungi kulit kita dari sinar UVB Ya, ya burning itu tadi Jadi bedanya apa 25, 30 dan juga 50 Jadi normalnya kulit manusia itu akan aman di bawah sinar matahari Jadi hanya dalam waktu 10 menit aja Jadi kalau setelah 10 menit itu wajah kita bisa terkena efek buruk dari UVA dan juga UVB Dan angka di SPF itu menunjukkan berapa jam wajah kita bisa terlindungi dari sinar matahari Untuk SPF 25 ngitungnya tinggal dikali 10 menit Berarti 250 menit Jadi sekitar 4 jam 10 menit Bener gak? Terus untuk yang SPF 30 Berarti tinggal dikali 10 menit juga Itu 300 menit Which is itu 5 jam Ini bisa melindungi kita dari sinar matahari selama 5 jam Dan untuk SPF 50 juga sama Tinggal dikali 10 menit berarti 500 menit Dan itu bisa sampai 8 jam lebih Jadi sekarang kalian udah tau kan Kalau angka dibalik SPF itu Menunjukkan berapa lama produk ini bisa ngelindungi kulit kita Lalu aku akan jelasin tentang PA Tanda PA itu Kenapa sih setelah ada SPF berapa Itu biasa bawahnya ada PA++nya Atau PA++ Jadi PA itu adalah singkatan dari Protection Guide of UVA Berarti udah kayak komplit banget ya Kalau ada SPF dan juga ada tanda PA-nya Lalu setelah PA itu biasa ada tanda Plus-plus atau plus-plus-plus Atau ada plus-plus-plus-plus Semakin banyak tanda plusnya Itu berarti semakin kuat ya perlindungannya Jadi PA plus Kalau plusnya satu Itu berarti cuma sedikit ya Perlindungan dari sinar UVA-nya Sedangkan kalau PA++ itu udah cukup Nah biasanya sunscreen yang kita beli Itu tanda plusnya minimal 2 Jadi plus-plus Kalau yang plusnya satu itu jarang banget ya Jadi udah cukup banget Kita pakai yang plusnya itu 2 Dan untuk yang SPF 50 yang aku punya ini Dia plusnya 3 Kalau PA++ Berarti itu tinggi kadar perlindungan dari sinar matahari Yaitu UVA Yang pertama skin aqua yang SPF 25 PA++ Ini tuh dia UV mild milk Jadi dia teksturnya itu kayak susu Dia kekentalannya pas banget Nggak terlalu cair Tapi juga nggak terlalu yang kental Dan disini itu tulisannya Dry to sensitive skin Kenapa sih aku memilih yang untuk dry to sensitive skin? Padahal jenis kulit aku itu termasuk berminyak Dan juga memang sensitif Karena aku tahu kebutuhan aku Sehari-harinya Aku itu emang jarang banget Yang aktivitas di luar ruangan panas-panasan banget Jadi kayak yang aktivitas outdoor itu Hampir nggak pernah Karena aku kalau pergi ya biasanya ke mall Pokoknya sih yang ada AC-nya gitu Jarang banget Aku yang aktivitas di luar yang sampai Di bawah terik matahari langsung Jadi walaupun wajah aku itu lebih cenderung berminyak Tapi ada kalanya Aku ngerasa wajah aku itu kayak kering Karena apa Kena AC terus Karena yang aku baca Kulit itu reaksinya Dia kalau ngerasa kayak kering Dan kurang lembab Itu tuh malah bisa nyebabin Minyak itu makin keluar Jadi bisa memproduksi minyak secara berlebihan Nah ini tadi yang bikin kulit jadi kayak kilang minyak Nah balik lagi makanya aku cocok sama skin aqua Yang untuk dry to sensitive skin ini tadi Karena kulit aku sensitif Dan untuk sehari-harinya Aku memang seringnya di ruangan yang ber AC Jadi kulit aku itu Kalau kering banget Ngerasa kering Malah jadi muncul minyaknya tambah banyak Dia itu nggak mengandung bahan yang aneh-aneh Jadi ini kandungannya hyaluronic acid Dan juga kolagen Yang bisa melembutkan, melembabkan Dan mempertahankan elastisitas kulit Dan juga vitamin E sebagai antioksidan Nah antioksidan dalam sunscreen itu Menurut aku kandungan yang bagus banget Dan dia juga nggak ada kandungan pewarna Maupun pewangi Ini tuh teksturnya ringan banget Tuh Beneran kalian itu kayak nggak pake apa-apa Kalau pake ini Dan ini tuh juga Di kulit itu kayak berasa dingin Terus untuk yang kedua Yang skin aqua lagi Ini yang SPF 30 PA++ Dia ini UV Moisture Gel Dan ini tuh untuk normal To oily skin Nah kapan aku pake yang SPF 30 ini Aku pakenya Kalau misal aku banyak aktivitas Yang aku butuh kayak lari-larian Terus sibuk banget Nah itu kan aku otomatis keringetan Terus jadi lebih kayak gampang berminyak Nah itu aku pake ini Karena ini memang untuk oily skin Jadi bisa lebih kayak nahan minyak Dibandingin yang SPF 25 Walaupun yang SPF 25 sendiri Juga nggak nyebabin wajah jadi berminyak Menurut aku untuk yang SPF 25 dan juga 30 Itu cocoknya kalau kita Nggak yang berlama-lama di luar ruangan Di bawah sinar matahari Nah mungkin kalau dilihat gini Ini kayak hampir sama ya Sama yang SPF 25 tadi Tapi yang ini sebenernya lebih cair lagi guys Yang SPF 30 ini tadi Yang apa moisture gel Sama-sama mengandung hyaluronic acid Yang berfungsi untuk melembutkan Melembabkan dan juga mempertahankan elastisitas Lalu yang SPF 30 skin aqua ini Dia kandungannya vitamin B5 E dan juga C Jadi kalau yang SPF 25 tadi Dia mengandung vitamin E aja Yang ini dia mengandung B5 E dan juga C Dan jangan lupa guys Kalau pakai punya skin aqua Sunscreennya itu harus dikocok dulu Sebelum kalian pakai ya Dan untuk sunscreen yang terakhir Ini SPFnya 50 Dan PA++ Jadi plusnya ada 3 Dan dia ini ada tulisan Protect and White Jadi dia juga ada fungsi Untuk mencerahkan kulit Dan satu lagi di belakangnya itu Ada tulisan Oil Control Jadi ini sangat cocok Untuk kulit berminyak juga Tapi aku baca ini Di situsnya Female Daily Itu banyak banget yang kulitnya kering Juga cocok pakai ini Karena ini tuh teksturnya Dia juga nggak bikin muka yang langsung Kayak keset Kering Itu nggak sama sekali So kalau kalian pemilik kulit kering Kulit berminyak Dan juga kulit sensitif Kayak aku Kalian bisa cobain ini Karena kulit aku sendiri pun Juga cocok banget Walaupun kulit aku itu Gampang rewel ya Tapi aku pakai ketiga produk ini Itu aman aja Di kulit aku Nggak tambah minyakan Nggak bikin kering juga Tetap melembabkan Terus juga Nggak bikin iritasi Nah kapan aku pakai Yang SPF 50 Aku pakainya di saat Aku terpapar sinar matahari Terus Kayak misalnya aku lagi liburan Kayak kemarin kan aku lagi di Bali Itu aku juga bawa ini Karena beneran puhanas banget guys Dan itu beneran kayak Nyengat banget Karena SPF 50 kan berarti 8 jam lebih ya perlindungannya So aku nggak perlu yang ulang-ulang Pemakaiannya Kalau misalnya nggak lebih dari 8 jam Yang ini teksturnya juga mirip-mirip Sama Skin Aqua Jadi dia itu teksturnya nggak yang lengket Cuman ini lebih kental dikit Tapi tetap enak kok Beneran dipakainya Menurut aku sendiri Kalau pas aku lagi beruntusan atau jerawatan Aku sih tetap pakai sunscreen Itu nggak nyebabin kulit aku tambah jerawatan Nggak memperparah jerawat aku Dan nggak bikin tumbuh jerawat baru Karena tergantung dari kandungan sunscreen ini tadi Kalau misalnya di dalam kandungan sunscreen Nggak ada bahan-bahan yang nyebabin iritasi Yang nyebabin menyumbat pori-pori Itu menurut aku nggak masalah Kayak Skin Aqua dan juga ini Nivea Ini tuh nggak ada pewarna Dan juga nggak ada pewanginya Jadi nggak memicu Wajah jadi rewel Dan ketiganya ini juga teksturnya ringan banget Oke guys Jadi itu tadi yang aku mau bagiin ke kalian Semoga kalian nggak bosan juga nontonnya Karena menurut aku ini penting banget Info yang penting banget Untuk kalian yang mungkin belum tahu Dari ini tadi tentang sunscreen Sekali lagi like dulu video ini Terus juga comment, share, subscribe Buat kalian yang belum subscribe Setelah subscribe Nyalain lonceng notifikasinya Supaya kalian nggak ketinggalan Video-video aku yang terbaru lainnya Oke guys Thank you so much for watching And see you on my next video Bye-bye Bye-bye